Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel hari solar disini kita akan belajar bareng karena disini kami akan berbagi tutorial jangan lupa doang kami dengan subscribe like comment dan share Oke buat anda yang wafinya mati ya routernya itu mati karena anda salah menekan yaitu menekan pada bagian on off atau mungkin radio on nya atau radio off nya ya contohnya seperti ini coba kita lihat perhatikan langsung ya di sini saya menggunakan router piber home kita masuk ke padresnya ke sini langsung ya di padresnya kita akan masuk ke halaman ini silahkan ada login saja menggunakan unsur unsur tulis seperti ini lalu disini bawahnya ada tulis user 123 ya atau mungkin Anda bisa gunakan admin dan menggunakan password yang bisa anda cek di deskripsi video ini nah oke sekarang kita klik klik login satu contoh seperti ini oke Hai saat anda salah menekan pada bagian network lalu disini ya anda perhatikan radio on atau off ya ada tekan ini sehingga kalau anda tekan ini otomatis wafi akan mati ya akan off rooternya masih bekerja tapi wafinya akan mati jadi untuk mengaktifkannya saya akan beri pada panduannya nah satu contoh seperti ini kita klik nih saya akan sedang menggunakan wafinya nanti setelah mati terputus ya kita klik saja nah ini off nah disini nanti akan terputus kita lihat kita on off kan terlebih dahulu nah bisa anda lihat sinyal itu hilang karena si router atau koneksinya itu dimatikan ya wafinya Oke kalau kita klik langsung disini nggak bisa ini sudah nggak bisa ya Oke terus bagaimana caranya Oke caranya seperti ini Oke ini satu contoh routernya ya yang kita matikan Hai siapkan kabelan ya satu kabelan disini saya mempunyai kabelan nah ini kabelan ini sudah terhubung ke di komputer ya kita colokkan saja di slot nomor tiga ya Hai di nomor tiga Hai Oke seperti ini Anda kita perhatikan disini ke-3 ya kalau di sini tulisannya kadang tulisannya 123 saja ini slot nomor tiga juga sudah seperti ini sekarang kita pindah ke komputer Nah ada perhatikan pada bagian sinyal disini pastikan sudah terhubung kita klik kanan coba ya klik kita cek hai oke ini lan sudah terhubung ya oke Hai puternya sudah terhubung di komputer ini Hai nah ini ya Nah jika tidak terhubung Anda perhatikan coba anda cek pada bagian ini ya tadi jika belum terhubung terhubung Hai mungkin app addressnya anda setting ya komputernya klik klik sini yang pada bagian internet kita klik dua kali lalu pilih properti Hai anda pilih internet protokol versi di sini ip-nya ada kosongkan semua ya seperti ini di atas seperti ini lalu klik Oke kosongkan saja di Oke klik close Oke jika sudah terhubung seperti ini sekarang kita masuk Google Chrome lagi kita masuk app address tadi oke kita masuk alaman ini lagi lalu pilih unsernam unsernamnya ada di si unser passwordnya user 123 lalu klik login Oke disini kita pernah login login jadi kita tinggal tunggu berapa menit ya Hai nanti kita login lagi hai oke coba kita coba lagi ya hai 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 login Oke nah disini kita sudah bisa login tadi masih gagal ya sekarang kita klik klik network network lalu disini kita klik pada radio of ya ofnya kita klik nanti jadi on nah disini Wifi masih belum terdeksi ya kita on kan klik saja untuk mengatipkannya Hai tidak tunggu nah ini sudah on Anda bisa cek lagi disini Wifi nya nanti akan terdeksi nah ini bisa dilihat Hai Oke jadi cara mengonkankan selanjutnya seperti itu ya kita gunakan komputer dan siapkan kebelan nah jika tidak ada kebelan atau komputer bagaimana caranya di reset ya Anda reset routernya tapi yang penting Anda ingat sandi Wifi nya biasanya tercantum di bawah itu ya routernya Anda cek Anda reset saja jika Anda tidak punya komputer komputer atau laptop ya dan juga mungkin kebelan tak ada anda rasa jaja Oke sampai disini saja semoga bermanfaat wabilih itu berlebihan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh